Kabar terbaru hari ini, wacana tentang perubahan skema pembayaran dana pensiun bagi pegawai negeri sipil PNS belakangan ini kembali hangat dibicarakan publik. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan dalam Konferensi Persnota Keuangan dan RAPBN 2023 pada tanggal 16 Agustus tahun 2022, skema yang selama ini diterapkan dianggap terlalu membebani APBN. Jika diperhitungkan angkanya hingga 2.800 triliun rupiah ksindonesia.com tanggal 25 Agustus tahun 2022, wacana ini tentu menjadi semacam bola panas, bahkan cenderung dipolitisasi oleh sebagian pihak. Namun Dirjen Angaran Kementerian Keuangan, Isa Rahmawati menjelaskan bahwa angka 2.800 triliun rupiah itu bukanlah anggaran pensiun di APBN untuk satu tahun anggaran, tetapi merupakan perkiraan atau estimasi kewajiban pemerintah terkait program pensiun PNS, TNI dan Polri, finance.detik.com, tanggal 25 Agustus tahun 2022. Jika dilihat lagi ke belakang, sebenarnya wacana perubahan skema pengelolaan dana pensiun PNS sudah beberapa tahun ini ramai, bahkan hampir setiap tahun. Tahun 2021 lalu, Menteri Pandan RB periode tahun 2019 sampai tahun 2022, Cahyokumolo mengatakan bahwa PNS bisa menerima uang pensiun hingga 1 rupiah miliar ksindonesia.com tanggal 5 Maret tahun 2021. Sebuah angka yang fantastis tentunya. Sebelum membahas hal ini lebih lanjut, skema pembayaran pensiun yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang pensiun pegawai dan pensiun janda, duda pegawai adalah skema PAYAS-YUGO. Secara ringkas dalam skema ini dana pensiun PNS diperoleh dari hasil iuran PNS sebesar 4,75 persen gaji pokok pegawai yang dihimpun melalui PT TASPEN. Lalu ketika PNS bersangkutan pensiun, maka pembayaran kepada pegawai pensiun tersebut nantinya akan dibayarkan sebagian lagi dari APBN, selain iuran pensiun yang telah dikelola oleh PT TASPEN tadi. Lalu, mengapa isu pengelolaan dana pensiun selalu saja hangat, bahkan menjadi bahan politisasi? Salah satu alasan yang sering menjadi topik bahasan adalah karena dengan skema PAYAS-YUGO, pensiunan PNS menerima jumlah yang relatif kecil. Hal ini karena perhitungan uang pensiunnya hanya berdasarkan dari gaji pokoknya saja. Sementara dengan skema baru yang diusulkan, yaitu skema fully funded, nantinya iuran dana pensiun akan diperhitungkan persentasenya dari total penghasilan pegawai gaji pokok ditambah tunjangan-tunjangan. Dengan logika sederhana saja kita bisa mengetahui bahwa dengan skema baru tersebut maka jumlah dana yang terkumpul dari iuran pensiun PNS akan jauh lebih besar. Harapannya tentu bagaimana pensiunan PNS dapat menerima uang pensiun yang setara dengan penghasilannya ketika masih aktif bekerja. Selama ini mungkin kita sering mendengar bahwa penghasilan pensiunan PNS akan menurun sangat drastis ketika memasuki masa purna bakti. Lalu, bagaimanakah gambaran sederhana dan perbandingan dari skema Pai Asyugo, skema lama dengan skema fully funded di mata para PNS sendiri? Skema Pai Asyugo, relatif kecil tapi bisa lebih lama. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1969, jika seorang PNS memasuki masa purna bakti maka ia akan menerima pembayaran uang pensiun sebesar maksimal 75% gaji pokok terakhirnya saja. Lalu sampai berapa lama? Menurut Pasal 14 UU 11 per 1969, seorang pensiunan PNS pegawai akan berhenti menerima manfaat pensiun ketika ia meninggal dunia. Selanjutnya, kepada janda, dudanya dapat diberikan uang pensiun sebesar 36% dasar pensiun PNS pegawai tadi. Dikianlah informasi berita hari ini yang telah disampaikan. Terima kasih.